Al-Fatihah 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 Yang engkau butuhkan Sesuap Satu suap Nasi Sebutir Nasi yang hilang Yang jatuh Awiankasiru Laka'arodun Atau juga Karena pecah Rusak Hartamu Rusakan Mabunnya tabrakan Gitu Kasah pintunya pecah Dan lain sebagainya Takumu kiamat Duka Kiamatmu Menjadi bangun Apa nih? Artinya Takumu kiamat Duka kiamatmu bangkit Artinya Kamu Marahnya Bukan kepala Ngambeknya Nggak kira Kira Sewotnya Beli karu Karuan Hanya Karena Hartamu Rusak Hanya Karena Satu Biji Nasi Yang Jatuh Dari Suapanmu Ini Maksudnya Dan Engkau Melawan Allah Marah Kepada Allah Karena Ada Satu Butir Nasi Yang Jatuh Dari Suapanmu Dan Ada Harta Benamu Yang Rusak Sedikit Kau Sudah Marah Bukan Main Melawan Gusi Allah Sehari Hari Ini Apa yang Dikatakan Syahat Loh Kodra Jalan Benar Realistis Bukan Katanya Kamu Diberi Kenikmatan Satu Miliar Senengah Dapat Duit Satu Miliar Hilang Sepuluh Ribu Ngamuknya Enggak Kira-kira Sampai Satu Menjatuh Hilang Dari Pikiran Atau Hak Milik Kita Rusak Seorang Petani Setiap Tahun Nanam Padi Dan Berhasil Panen 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 Sekali Kali Allah Mencoba Tidak Panen Pingsan Betul Betul Ya Makanya Saya sering Mengatakan Berulang Ulang Cobalah Kamu Belajar Mensyukuri Apa yang Ada Yang Hilang Itu Sedikit Kok Yang Masih Ada Terlalu Banyak Kenapa Syukurmu Menjadi Hilang Melupakan Segala Galanya Ini Bersoal Terus Menyalahkan Lagi Menyalahkan Allah Menyalahkan Situasi Menyalahkan Kondisi Menyalahkan Anak Menyalahkan 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 Dan Menyalah Menyalahkan Terus Sehari-hari Seperti Itu Ini Makanya Wai Hak Goblog Kamu Sekarang Begini Pak Afkar Saya Kasih Uang 100 Miliar Tapi Tolong Yang 99 Miliar Bagikan Kepada Orang Lain Mau gak 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 Mau ya Kalau Kamu Bagikan 199 Miliar Kamu Dapat Berapa Tapi Kamu Menolak Mau Pak Beri KB Padahal Allah Tidak Tidak Begitu 100 Miliar Yang kau Bagikan Hanya 2,5 Miliar Yaitu Hak Mereka Ini Pak Rizki Buat Anda 100 Miliar Tolong Yang 2,5 Miliar Bukan Hak Anda Haknya Orang Yang Miskin Menderita Tolong Bagikan Kepada Mereka Gak Mau Semua Kan Seperti Itu Betul Enggak Ada Enggak Orang Yang Tidak Mau Keluar Zakat Baru Tadi Kemarin Baru Tadi Sore Temu Dengan Teman Kita Dari Kanada Suami Orang Kanada Saya Nanya Berapa Pajak Di Sana 49% Pajak Untuk Membangun Keadilan Sosial Jadi Tidak Boleh Ada Orang Sakit Tidak Bisa Berobat Tidak Boleh Ada Anak Serdas Tidak Bisa Sekolah Tidak Boleh Ada Orang Kelaparan Tidak Makan Brian Urip 49% Dari Yang Bener Sah Iya Ini Al-Qur'annya Dibaca Di Dalam Harta Mereka Ada Titipan Haknya Orang Yang Meminta Dan Orang Yang Menderita Ada Hak Mereka Bukan Untuk Kamu Semua Gak Gak Mau Iya Nah Itu yang Jadi Persoalan Jadi Betapa Kita Nih Goblungnya Dikasih 100 Miliar Saya Minta 99 Miliar Dibagikan Pada Orang Lain Kamu Dapat Seminjar Gak Mau Daripada Saya Bagi Uang Lebih Saya Tidak Dapat Tuit Sama Sekali Sinti Gak Daripada Saya Bagi-bagi Mas Mending Saya yang dapat Duitnya Bagi waris Antarsodara Bertengkar Di Pengadilan Mas Mending Dimakan Pengacara Dimakan Polisi Dimaca Hakim Dimakan Penipu Dimakan Advokat Daripada Dimakan Saudara Sinyapir Sama-sama Habisnya Betul Gak Terjadi Gak Begitu Ini Perlu Dikoreksi Si Raki Waris Terbeli Ini Teguran Dari Si Abdulkadir Anjilani Kepada Kita Ya Coba Sadar Sekali Lagi Sekalipun Kamu Sholatnya Rajin Sekalipun Mesid Bagus Sekali Di Cangkingan Bagus Mesid Sampai Sampai Kota Semaya Sampai 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 Raja Menanggung Sampai Masjid Bagus Bagus Semuanya Rajin Semuanya Tetapi Kata Allah Agama Bohong Kalau Ibadah Sosial Kau Abah Sekalipun Ibadah Ritual Hebat Rame Orang Azar Tadar Segala Macam Gerata Gerutuk Gerata Gerutuk Beli Buku Umroh Lagi Umroh Lagi Sehar Setahun Dua Tiga Kali Umroh Sholat Berjamaah Lima Waktu Tapi Ketika Ibadah Sosial Kok Abahikan Masih Banyak Anak Yatim Yang Terlantar Kelaparan Agamamu Bohong Bohong Nganjur Bukan Bukan Kata Sayang Kata Siapa Kata Allah Nganjur Beli Terserah Nganjur Serah Beli Wiss Gitu Dia Kalau Bagaimana Dibayar Ngesor Dibayar Dengan Dengan Wel Fawai Lulil Musallim Gitu Wata Tari Duh Alallahi Azawajalla Dan Kau Melawan Allah Tukhri Jogail Waka Fidhar Bizaw Jatika Kau Muntahkan Kemarahanmu Kepada Istrimu Sawas Yang Beridadi Sini Tampak Kira Bine Bener Maka Duh Ya Wawala Jika Dan Yang Kau Pukul Anak Anakmu Tesubudina Kau Cacimaki Agamamu Kalau Disini Langsung Cacimaki Agama Penisahan Agama Ada undang-undang Disana Tiap hari Orang Cacimaki Agama Orang-orang Yang berpasah Arab Disana Saya Disiria Kan Tahun 72 73 Disiria Kalau Marah Cacimaki Orang Bilang Ya Landin Mengutuk Agamanya Ya Ya Kherba Itu Dua Ucapan Marah Mita Cimaki Begitu Melak Nanti Agama Disini Maka Ada Selalu Lagi Diproses Apalagi Nacimaki Begitu Eh Mencacimaki Agama Bukan Hanya Sekiranya Sampai Keluar Murtad Kan Gitu Beragama Belenak Wisah Beragama Sembayang Baik Melarat Angger Sekali-kali Kita coba Tidak Sholat Itu Diyaji Ternyata Sunggi Artinya Mencari Ajaran Mari Sembayang Ini Guyon Nanti Dipotong Lagi Disiarkan Lagi Iya Jadi Artinya Seperti itu Melanasi Agama Dan Kita Sendiri Juga Apa Ya Saya Melihat Banyak Orang Yang Tidak Bisa Memeta Emosi Dirinya Itu Tidak Bisa Memeta Emosi Dirinya Dalam Bermasyarakat Sehingga Menjadi Gaduh Suasana Marah Dari rumah Dibawa Ke sekolah Muridnya Ini marah Betul Enggak Di kantornya Di cacimaki Atasnya Marah Marah Pulang Istrinya Marah Dari kantor Dibawa Ke rumah Marah Dari rumah Dibawa Terjadi Enggak Terjanti Saya tidak bisa Mengelola Emosi Dengan Baik Lalu Apa Salahnya Anak Dan Istrimu Ucuk-ucuk Langsung Berdalam Banting Pintu Ngomong Keras-keras Tampak 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 Sini Urusannya Apa Emosi Dari kantor Dari kantor Jangan Bawa pulang Nah ini Kata Siap Jokot Dari jalan Seperti itu Ini Kita Lajukan Lagi Dan Nabimu Mencacimaki Nabimu Juga Kelakuan Begitu Laukun Tak Apilan Andikan Engkau Berakal Sehat Andikan Engkau Berakal Andikan Engkau Berakal Sehat Lamona Cerdaskah Min Ahlil Yaqdati Termasuk Keluangan Orang Yang Sadar Wal Murakabah Dan Selalu Sadar Dalam Pengawasan Tuhan Lakharest Bina Yajayla Pasti Engkau Akan Terdiam Membisu Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Kamu Akan Merasa Malu Berkeluh Kesah Kepada Tuhan Engkau Akan Menundukan Mukamu Menghadap Allah Dan Tidak Mungkin Engkau Akan Berkeluh Kesah Di hadapannya Karena Engkau Bergelimang Dengan Kenikmatannya Hanya Secuil Yang Allah Ambil Darimu Itu Ya Dan Pasti Engkau Akan Melihat Semua Apa Saja Yang Dilakukan Tuhan Adalah Nikmat Untuk Dirimu Sendiri Allah Tidak Memerlukan Nikmat Dari Kamu Allah Tidak Butuh Uang Kamu Kamu Suruh Jakat Buat Kamu Sendiri Allah Tidak Butuh Puasamu Puasa Untuk Kesehatan Sendiri Allah Minta Uang Kamu Untuk Soda Kho Infak Bukan Butuh Hartamu Untuk Selamatan Dirimu Sendiri Supaya Tidak Dijahati Orang Iya Ini kan Teori Seperti Itu Kalau Teori Ini Tidak Realistis Kenapa Di Dunia Memaksakan Segala Perusahaan Perusahaan Harus Memberikan Kepedulian Sosialnya Namanya Tanggungjawab Korporasi Terhadap Masyarakat Sekitarnya Yaitu 2,5% Baik Bank Baik Pertamina Baik Asum Perusahaan Itu 2,5% Itu Harus Ada Kepedulian Sosial Betul Nggak Betul Nggak Betul Bener Secara Itu Sebelum Ada Manajemen Dunia Yang Modir Islam Sudah Mengatakan 2,5% Itu Untuk Pertagangan Kalau Pertanian 10% Kalau Airnya Irigasi Teknis Ya 5% Itu Namanya Corporate Social Responsibilities Tanggungjawab Sosial Perusahaan Itu 2,5% Sudah Dijelaskan Disini Kok Jadi Kenapa Umat Islam Nggak Paham Seperti Ini Sekali lagi Kita Terjebak Dalam Beragama Ini Hanya Kepada Ibadah Ibadah Ritual Dan Seremonial Ibadah Sosial Dialarnya Bukan Ibadah Nggak Ada Pahalanya Betul Nggak Kalau Aqua Biasa Nggak Ada Pahalanya Kalau Zam Zam Kalau Makan Buah Mangga Merasa Dutalan Nggak Kalau Makan Korma Kalau Pakai Sarun Merasa Merasa Sebagai Orang Islam Nggak Nggak Kalau Pakai Jubah Seperti Itu Begitu Keluar Jakart Jauh Gini Pada Usad Yang Guru Ngaji Ngaji Nahu Saurab Balako Bahasa Arab Kalau Ngajir Matematika Dikasih Jakart Itu bukan Agama Seperti Itu Kejamnya Umat Islam Agama Kita Di Robek Robek Iya Yang Sekarang Disebut Dengan Almania Sekular Sekularism Jadi Sebetulnya Siapa Yang Sekular Kamu Atau Saya Yang Sekular Ayo Sengok Ya Kami Sekular Iya Menuduh Negara Kita Sekular Mana Sekulernya Eh Coba Lihat Anggaran Belanja Dan Pendapatan Negara Ada Nggak Dana Yang Dialokasikan Untuk Urusan Agama Mesin Madrasah Pesantren Guru Agama Ada Nggak Ya Berarti Tidak Sekular Sekular Itu Kalau Urusan Agama Dibiaya Sendiri Bukan Urusan Negara Itu Sekular Segimana Jadi Anda Menghitung Cara Membaca Sekular Bagaimana Ya Belipah Iya kan Solat Diurusin Jakat Haji Puasa Sekular Jadi Saya Paham Mungkin Yang Dimaksudkan Negara Sekular Ketika Tidak Menerapkan Potong Tangan Bagi Pencuri Ketika Tidak Menerapkan Rajam Bagi Pezina Ketika Tidak Menerapkan Hukum Pancung Yang Tidak Solat Ketika Tidak Melaksanakan Bunuh Orang Yang Tidak Sakat Ketika Tidak Melaksanakan Dipodari Orang Yang Dibuasa Itu Sekular Itu Mungkin Maksudnya Padangkali Begitu Mungkin Ya Hebatkan Defisinya Hebatkan Negara Kita Sekular Negara Indonesia Sekular Bukan Ya Bukan Ketika Negara Menyisakan Mengaluskan Dana Keagamaan Berarti Bukan Sekular Sekular Itu Agama Urusan Pribadi Kamu Negara Tidak Bertanggung Jawab Membangun Masjid Menguruskan Masjid Tidak 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 Sekular Paham Berikan Iya Perguruan Tinggi Iain 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 Ya Ada Mahasiswa Di sini Dibayai Negara Dibangunkan Jadi Sekular Enggak Itu Berlalanya Jadi 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 Sekular Tidak Tidak Ada Anggaran Belanja Untuk Urusan Agama Agama Itu Urusan Pribadi Kan Gitu Maksudnya Tidak Apapun Apapun Menipah Dirimu Itu Semuanya Adalah Nikmat Pagi Kamu Bisa Masuk Akal Bisa Masuk Akal Mau Saya ulang Cerita Lagi Diselamatkan Oleh Allah Kitanya Marah Mau ke Amerika Mau Nekan Kontrak Bikin Mabel Air Di Amerika Sebesar Satu Juta Dolar Sekitar 15 Miliar Mau Berangkat Ke Amerika Mobil Taksinya Itu Di Jalan Cengkareng Itu Macet Mau Gok Karena Bannya Kempes Mau Ganti Bannya Kempes Nyutup Taksi Taksi Ada Yang Berhenti Akhirnya Jadi Perangkat Gagal Tidak Berapa Gagal Tidak 15 Miliar Subirtasi Kamu Gubungin Jadi Kemarahanmu Adalah Karena Ketidaktahuan Makan Begitu Jadi Artinya Semua Apa Saja Ketika Kau Tidak Menerima Ketentuan Tuhan Adalah Kembali Kebedakan Kebodohan Kebodohan Sendiri Itu Aja Oke Terima kasih Itu Aja Assalamualaikum Wb Aku Hanya Ingin Berbagi Kebahagiaan Dan Tidak Menggurui Siapapun Terlalu Sulit Bagiku Untuk Menyalahkan Siapapun Akan Tetapi Apabila Ada Orang Yang Ingin Mengisi Raporku Tentu Aku Sangat Gembira Sekali Dan Ku Jamin Aku Tidakkan Sakit Hati Sedikit